ya udah live Halo semuanya Halo siang sore siang sore tunggu nih belum ada orang yang nyamperin kita tapi kita samperin aja karena ini akan muncul di Halo siapa nih Oh ada Bapak Edluna how are you Hai Isabella okay while we wait for other people to come ya sambil nunggu yang lain datang kita akan sedikit perkenalan jadi I'm going to introduce myself my name is butu Evie and we're at the ngobrol bareng Bli bule and of course tanpa I'm the bule hello bule here Wayan Ponsmara it won't be ngobrol bareng Bli bule so we already have a bit of setup here with all the collection that Bli bule phone will explain Halo Pur apa kabar disana Halo Pur my right hand man Oke jadi disini udah banyak koleksi Bli bule diturunkan karena maunya sih maunya sih lakukan di atas tetapi di atas berantakan sekali jadi biar kita tidak banyak bersih-bersih akhirnya kita bawa aja ada beberapa koleksinya ke bawah sekitar setengah yang dari yang masih oke we will show you all the collection of the laras gambelan the tuning that he collect Terima kasih Pur ya sama sehat selalu Ayo Pur Surya selamat bergabung ini Pur sama Surya mereka ada di Mekar Buwana ya di sanggar Mekar Buwana Pur sebagai klien seke Sikru ya yang urus beberapa seke di Mekar Buwana terutama Semarbegulian dan Pelikongan ya Surya selaku apa namanya anggota cukup baru ya baru satu setengah tahun ya Surya dan saya kenal Surya karena saya sempat meneliti Semarbegulian di Ketewel jadi Pura apa namanya di Pura Paya Oganegung terus Surya dia dari Banjar Pusah di sana dan dia adalah salah satu anak muda yang paling semangat di sana sebagai klien seke Legong Dedari di sana dan Surya sempat sebelum dia gabung di Mekar Buwana sempat mesen satu gender gender barangan dengan laras khas Semarbegulian Ketewel ya Surya ya jadi itu saking semangat anak muda di Bali sekarang untuk melestarikan gamelan tua dan laras unik seperti yang di Semarbegulian Ketewel jadi kemungkinan untuk kita kayak Mekar Buwana ikut serta dalam melestarikan ikut membantu itu akan jauh lebih mudah sekali dan si Pur itu kan selain tangan kanan saya kalau kita memberi workshop di Mekar Buwana dia juga adalah salah satu anak muda di Desa Batuan khususnya di Banjar Tengah yang sangat aktif melestarikan gambuh dan genggong dan juga saya punya apa namanya rasa semangat sekali untuk melestarikan dan membangkitkan kembali semarbegulian saya lima di Banjar Tengah sendiri nah oke saya mau bilang halo dulu halo Nabi Suwari selamat bergabung halo oke kita masih banyak mungkin sambil kita halo ada yang dadap di sana halo dadap juga anggota Sanggar Mekar Buwana ya kita suka banget ya ada orang-orang yang semangat dan sedikit lagi saya akan apa namanya mulai pembicaraan kita mengenai koleksi dan mengenai laras gambelan Bali terutama yang menyangkut yang sudah di koleksi oleh Bli Bule Wayan Pohon Semarang ya sama-sama Surya sama-sama Surya ya oke saya ada pertanyaan nih mungkin kalian kalau ada pertanyaan untuk Bli Wayan Pohon Semarang mengenai koleksi atau mengenai laras mungkin bisa silahkan nanti dicatat saja ada kolom pertanyaan juga di sana atau boleh request untuk ada di video itu juga boleh banget malah bagus sekali jadi kita bisa bertatap langsung bisa tanya langsung Bli Bule nya nah jadi ini pertanyaan awalnya pasti yang lain juga apa namanya akan bertanya karena ini penting banget kan saat orang melihat orang asing yang begitu sangat antusias kok mau mengoleksi laras gambelan Bali apa sih ini uniknya laras gambelan Bali gitu kan nah kita yang belum mengenal pastinya ngerasa nggak sayang ya kalau dia sudah sangat menyayangi banget koleksi-koleksinya padahal cuma ini ya apa namanya duplikat-duplikat tapi nada-nadanya yang dia cintai dan ingin di apa namanya dilestarikan nah kita ingin menanyakan detail apa sih ini sebenarnya kenapa Bli Bule ini bersedia sampai buat duplikat terus kalau ada desa mana itu yang mulai merubah nada atau laras gambelannya mereka jadi ini dia jadi apa namanya agak gimana rasanya agak bersedih gitu nah sedangkan kita disini atau Bliwayan sendiri pastinya tidak bisa melakukan apa-apa ya kalau di desa merubah larasnya karena ini juga masalah rasa juga ya jadi maka dari itu mungkin ini adalah salah satu cara dia untuk apa namanya menjaga bahwa laras ini harus tetap ada oke mungkin kita tanya Bliwayan Pond apa yang menyebabkan Bliwayan tertarik pada laras gambelan Bali padahal awalnya yang kamu kenal awal itu kan gambelan Jawa dan kamu suka gambelan Jawa ini tapi apa yang menyebabkan ini berbeda kenapa kamu sampai mengkoleksi kenapa kamu sampai merasakan sesuatu tiap kali ada desa yang merubah larasnya gitu kalau ada laras-laras yang mungkin karena tertentu gimana ya bisa mungkin jelasin itu ya begini ya kalau kita ngomongin laras di Indonesia kan banyak sekali di Jawa juga banyak variasi tapi kalau di Bali rasanya lebih banyak lagi mungkin karena Bali kan dulunya desa-desa itu bisa dibilang satu sama lain aksesnya sangat sulit ya terpisah sama bukit sama gunung kemudian kalau kita mau berkunjung ke tempat pandai mungkin di di Klungkung atau di Sengaraja atau di mana dulu agak sulit ya jadi kalau umpama kita beli gamelan terus gamelannya mulai agak berubah nadanya kita mau cari tukang laras agak sulit jadi kemungkinan nada itu akhirnya punya ciri khas sendiri dan sebagainya itu salah satu kemungkinan juga saya suka romantisme yang saya baca di bukunya Colin McPhee dan juga Yap Kunz di tahun 1920-an, 1930-an dimana mereka selalu apa namanya punya komentar yang sangat positif dan apa namanya kayak gambaran-gambaran itu sangat indah terhadap laras-laras di Bali itu bahkan ada bukan peneliti ya seorang dokter dokter dari Belanda di tahun 1883 kalau gak salah berkunjung ke Puri Gyanyar dan dengar yang ditafsirkan gamelan Semarapukulian Puri Gyanyar gitu dan dia bandingkan gamelan itu sama gamelan Jawa dan bagi dia itu suaranya jauh sekali lebih indah mungkin karena juga lebih banyak variasi irama dan sebagainya tapi namanya Semarapukulian dulu memang cukup polos agak mirip dengan gamelan Jawa ya jadi mereka yang tiga orang itu sangat terkesan kemudian yang salah satunya dia lebih mengerti nada piano atau apa mungkin ya kalau yang dokter itu mungkin kita gak tahu dia bukan pemusik ya dia dokter kalau Colin McPhee pemain piano dan Yap Kunz kan pemain viola nah mereka kan keliling dan meneliti gamelan di seluruh Bali terutama Colin McPhee hampir di semua di seluruh Bali tidak semua desa sih karena susah jalannya dulu ya tapi yang bisa diakses pakai mobil dan jalan kaki sedikit sudah di tempat itu sudah diteliti ya dan luar biasanya nada itu dicatat dengan akurat gitu ada beberapa orang yang pernah tanya saya dulu ini dulu kan gak pakai alat rekam tidak adalah canggih gimana dia tahu apa namanya larasnya pasti apa tidak gitu jadi saya ada beberapa bukti dimana saya dari buku yang sudah dicatat larasnya terus saya bandingkan sama desa itu sekarang larasnya kayak gimana gamelan yang sama itu dekat sekali bahkan hampir persis dan juga Yap Kunz sama Colin McPhee nada-nadanya hampir persis sama gitu padahal kan jarak tahunnya hampir 12 tahun ya antara satu sama lain jadi mungkin jaranya saya kurang tahu yang pastinya tapi mereka mungkin punya alat kayak kawat dan apa namanya garpu garpu tala sama juga ada dibilang sama temen saya Pak Madai Hud itu kayak kawat gitu kemudian ya jadi dulu saya sebelum belajar gamelan Bali kan saya adalah latar belakang musik barat sedikit piano dan bass dan musik eksperimental dan sebagainya dan yang saya tahu itu kan musik barat kan punya temperament apa namanya equal temperament jadi dia jarak-jarak nadanya itu sudah ditentuin ada standarnya 440 hertz yang dari hemisphere yang di utara sama yang di selatan itu beda sedikit sekali tapi patokannya ya ada gitu dan sempat saya belajar dari apa namanya ada kayak seminar ya di radio dulu kayak talkback itu kayak show gitu dimana ada pemain piano dari pemain piano jazz dari New York namanya Robert Levin dia dia berpendapat bahwa laras laras di barat dulu tidak punya standar tapi di zaman apa namanya Ratu Victoria itu abad ke-19 dia keluarkan semacam kayak kayak aturan kayak aturan gitu ya jadi semua di Eropa harus ikuti aturan itu bagi dia jadi ya mulai dari Inggris itu semua patokannya 440 hertz saya tidak tahu kesukaannya dia bagaimana itu biar semua orang di seluruh Eropa bisa main bersama mainkan instrumen yang sama mungkin ya sedangkan di Indonesia kan tidak ada standar terutama Bali, Jawa ya memang tidak ada standar jadi saya tertarik sama itu itu kekayaan budaya Bali ya nah itu juga yang menyebabkan kenapa beli bule ini kalau apa nama melihat nada itu diubah menjadi nada standar atau nada yang yang lagi trendy gitu dia sering sekali merasa ah agak bersedih ya nah jadi kawan-kawan lain yang ada di sana mungkin jadi lebih mengerti kenapa apa namanya bagi beli buayan pon itu nada-nada yang unik ini sebaiknya tidak ya tetap dijaga kelestariannya apalagi dengan masing-masing desa memilikinya seharusnya ada kebanggaan tersendiri karena hanya desa tersebut yang memiliki nada ini jadi pastinya jadi punya ciri khas sama kayak kita kan ya saya kulit hitam kamu kulit merah dungnya mancung gitu kan ya model-model kayak gitu nah kita kembali nih setelah kita tahu alasannya kenapa dia mencintai laras-laras gamelan Bali dan keunikan-keunikan nada yang ada di Bali nah kita sekarang mau lihat nih kenapa dari mana muncul keinginan untuk akhirnya apa namanya membentuk sebuah perpustakaan nada dan ini perpustakaan nada bukan hanya berbentuk rekaman gitu ya atau catatan tapi malah ini instrumen asli langsung jadi memang daun-daun yang sudah dibuat sedemikian rupa dan nada-nadanya sangat sekali dekat ya dengan nada asli dari gambelan tersebut yang ada di Bali nah mungkin nanti Bliwayan cerita dulu nanti saya ajak mungkin lihat instrumen-instrumen ini yang mana dari desa mana gitu ya bisa oke jadi pemikiran saya kan sederhana sekali saya ingin biar ada sebuah pengarsipan nada dalam bentuk fisik jadi tidak web bukan website dan sebagainya tapi orang bisa mukul instrumennya langsung merasakan ketaran dan juga eksperimen cara memainkannya tanpa suara-suara elektronik begitu terus kenapa saya pilih mungkin Evi bisa kasih lihat besi ya kenapa saya pilih gamelan dari besi daripada perunggu ya daripada perunggu atau bambu karena perunggu sama bambu kan cepat berubah suaranya kemudian saya tidak tahu cara ngecur perunggu dan ya bambu itu cepat sekali berubah kalau besi agak stabil suaranya gitu itu jadi saya belajar nempa ini sebagian besar saya nempa sendiri buat sendiri terus kayunya buat sendiri apa namanya dan saya meng akali gininya ukuran cari-cari tahu sendiri ukurannya kayak gimana biar suaranya bagus dari segi bentuk estetiknya sama ya semua itu ada kegendala gak dalam proses pembuatan dari duplikat-duplikat nada-nada ini ada gak nada yang susah banget ditiru atau besi yang harus dipakai jadi harus terlalu di harus dipotong atau kesusahan-kesusahan seperti apa gitu mungkin bisa cerita sedikit ya ada karena saya tidak mau suaranya terlalu apa namanya terlalu jelek ya jadi saya tidak mau buat gangsenya terlalu tipis kita kan di pasar bisa beli gangse tipis disini tapi kendalanya begitu besinya agak tebal ya nempanya bikin tangannya sakit kemudian kalau dia nadanya tinggi kan mestinya lebih tebal jadi nempanya mentah ampun itu agak sulit pernah ada permintaan karena kita jual ini juga tapi yang dari perpustakaan tidak tapi kalau ada permintaan pernah ada teman-teman di luar negeri minta dibuatin kantilan itu ampun susah buatin kantilan dan pada akhirnya mungkin saya tidak tidak sanggup lagi buat kantilan karena ini sebenarnya tujuannya bukan untuk bisnis tapi untuk membangkitkan laras yang lama paling tidak kasih orang kesempatan dengar kayak gimana tidak hanya baca angka dan masalahnya juga aku kembali ke buku itu ya buku terutama Yap Kunst itu banyak sekali ada di catat dan keterangan keterangannya dalam bahasa Belanda dan justru walaupun kita kenal sama orang Belanda minta dia terjemahkan itu sulit karena itu bahasa Belanda yang lama jadi itu minta ampun sulit sekali untuk dipahami apa yang dimaksud gitu jadi ya saya ingin ini kayak musik education ya ini education apa namanya jadi memperkenalkan kepada anak-anak yang lebih muda anak-anak yang masih kecil karena kan mereka lebih senang memukul ya jadi nada itu akan menjadi kebiasaan didengar di telinganya jadi dia fasih kadang kita seperti ini juga jadi kalau kita tidak mengenal sesuatu atau tidak tahu informasi kadang-kadang kita jadi agak kurang ingin tahu apa itu tapi jika informasi itu tersedia biasanya membuat kita lebih ingin mengetahuinya jadi saat kita mendapatkan sesuatu kita jadi tertarik ingin lebih menggali lagi nah itu harapannya sebenarnya dari beli beli font ini ya jadi begitu aku rekonstruksi satu nada umpama desa apa gitu yang di desanya Pur itu apa namanya dulu kan gamelannya daun lima saya buatkan satu yang ada daun lima itu bawa ke desanya mereka bisa dengar kayak gini cara memainkannya dulu atau nadanya kalau sudah satu oktav beda sama dia dua oktav kayak gong kebiar jadi mereka mungkin terinspirasi pingin sekali membangkitkan kembali kesenianya dulu gitu apalagi kara-kara gamelannya bersejarah gitu contohnya yang di Kuta itu ya gamelannya dibilang di Banjarnya Guru Lotring itu kan dua kali dilebur jadi yang yang hasil leburan bukan yang yang hasil rekaman tahun 1928 itu dilestarikan di sini gitu jadi mereka dari desa dari Kuta itu dari Banjar Tegal itu mereka suatu hari sudah punya patokan nada di sini jadi mereka bisa ambil keputusan kalau ingin mau dikembalikan kembali atau bagaimana bisa yang penting sudah terlestarikan ya sudah ada secara fisik juga jadi juga kalau misalnya kadang-kadang catatan atau mungkin rekaman mungkin bisa diakses kalau dari jauh tetapi ada kelebihan tersendiri saat mempunyai fisik dari sebuah gamelan boleh kita berkeliling sedikit di pon bisa saya gini kalau ada teman-teman yang mau ikut di video nanya atau ada pertanyaan silahkan ya yang pertama ini yang ini dari Banjar Titih Banjar Titih itu di Jalan Sumatera di Dimpasar ini nada yang pertama yang saya rekonstruksi karena memang punah dibilang sama Colin McPhee dulu ini nada termasuk nadanya indah sekali karena jarak antara Deng sama Deng sama Deng kalau kita turun ya atau Deng sama Deng itu apa namanya relatif dekat itu jadi pada akhirnya jarak antara apa namanya Deng sama Deng agak jauh gitu jadi dia bilang itu dia teringat sedikit sama ada suara di piano katanya agak kayak itu karena ada dia bilang major second gitu kemudian sebenarnya pertama kali saya rekonstruksi itu ke dalam gamelan besi bukan saya yang buat gamelannya tapi kita buatkan satu setengah barung gamelan besi untuk sebuah apa namanya satu set setengah set gamelan untuk sebuah universitas di Amerika gitu jadi sementara ini larasi dilestarikan di sana tidak ada di Bali lagi kecuali instrumennya setengah barung ya kalau kita bisa dengar gitu oke sebentar mulai dari nada endingnya nah ini juga urutannya seperti semarapuglian yang tua dan ini bukan gamelan pelegongan ini semarapuglian saya lima yang gangsa nya semua jegogan gangsa jublak itu semua mulai dengan nada kecil di kiri gitu jadi kalau kita mainkan sebuah lagu seperti ini ginanti kayak gini suaranya itu sebagian dari apa namanya gendeng ginanti yang juga sempat punah kita rekonstruksi gendeng itu di di sini di Mekar Buana tapi pertama kali menggunakan semarapuglian saya P2 terus kita transfer lagi ke semarapuglian saya 5 ke aslinya gitu ya itu yang pertama yang kedua apa ya kita pilih kalau kita melihat ini ya seperti yang di kuta yang saya bilang tadi yang karena saya suka eksperimen yang ini sudah di chat hitam yang ini dipoles kalau ini nada kuta ya cukup beda ya kalau kita bandingkan sama titik seperti itu ya jadi kalau yang di banjarnya Kak Lotring sayangnya masih masih tidak asli ya tapi sempat saya juga kembalikan larasnya ke tahun yang tahun 68 kayak saya bilang dua kali dilebur gamelannya dan setelah dilebur kedua kalinya nadanya terlalu besar tidak bisa dikembalikan ke nada yang kecil ini kalau dipaksa karena ada dua instrumen yang masih asli gendeng rambat itu kalau dipaksa akan rusak banget jadi saya memutuskan untuk kembalikan ke tahun 68 yang masih ada kesan pelegongan begitu tapi dua ya baru dua baru dua ya jadi di sini ada gamelan pelegongan ada gamelan bebarongan tapi saya untuk gamelan bebarongan karena bebarongan di sini agak beda saya mau mengundang DAP DAP untuk ikut yang masih ada DAP yang masih ada di sana DAP kan anggota Mekarbuana yang paling lama dan apa namanya sebagai penghargaan dedikasi si DAP saya memberi hadiah saya sama Evi memberi hadiah salah satu gangsa sebagai penghargaan sebagi penghargaan gangsa yang punya ceri 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 khas di banjarnya dia ceri khas pelegongan di banjar pekandelan Sanur jadi kita harus invite nih yang DAP coba saya lihat kasih contoh sedikit saya mau invite yang DAP untuk memainkan apa duplikat gambelan yang dibuat pon yang dihadiahkan untuk dimainkan biar kita mendengar sendiri nadanya halo halo DAP selamat datang halo gimana kabar sehat? baik di rumah aja apa kabar? baik oke kita pengen banget ya oh ini ada pertanyaan dengan dari Bapak Ed Luna sebentar saya jawab nanti kita jawab ya sebentar ya Bapak saya jawab dulu kita mau mendengarkan ini adalah salah satu duplikat juga yang dibuat yang kita hadiahkan ada dia disini istrinya kan lagi nonton mau mau dengarkan ini nada yang ada di desanya dadap nanti belipon akan jelasin gimana tapi kita boleh dengar ya yang lain boleh dengar ya sedikit permainannya mungkin biar kita bisa mendengar nadanya beli lidap silahkan bisa dimulai lidap mungkin kasih tau juga gendeng apa itu mares ya sedikit oh boleh mungkin larasnya dulu dari denang ding dong ya itu ciri khas pebarongan pekandalan bagus oke ya silahkan sedikit gendeng ya sedikit gendeng mares automatically ya 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 mantap Ya setidaknya kita bisa mendengar ya ke Hasan dari Laras dari Banjar sana Sangat ciri khas lebarongan ya Jadi nada-nada tertentu yang dang ke Dung itu sangat dekat gitu Ya dan jaraknya dari dang ke Ding itu jauh ya Jadi itu bagi saya itu ciri khas lebarongan Ya makasih Dap Makasih ya Nanti anaknya yang mainin gendengnya Jadi selain buat perpustakaan Laras Ini juga ada gunanya karena saya kadang-kadang mau kasih teman-teman hadiah ulang tahun Bagaimana, bagaimana anak punya ide Sekarang saya punya kemampuan untuk buat ini Saya bisa kasih teman-teman Dan sekali itu kan membantu Seperti Adap kan punya anak dua Yang pasti yang sudah Satunya sudah mahir main gendeng ya Jadi Sudah yakin bisa Ya nggak perlu lagi ke Banjar dulu Nampak gambelan Bisa belajar di rumah juga Ya bisa di rumah Bisa bahkan bisa di mobil Bisa di siri motor gitu Itu sebuah ide yang sangat sederhana ya Ya Mantap Dap Terima kasih ya Dap Terima kasih Ya salam untuk semua Hei Ada yang cantik di belakang nengok Anindya 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 Terima kasih Bye Ya dadah Oke Wah bangga sekali nih mok dia Sama suami Ya bagus sekali Halo Yuasa Wayan Terima kasih dah join Dan Bilut Modre Itu siapa ya Pak Edluna sekarang Mau jawab nggak pertanyaan Pak Edluna Itu kenapa sih Bilah dang Selalu ada di samping paling kanan Seperti di gong gede Ini tradisi atau ada sebab praktis Mungkin bisa di Mungkin ada Pernah dengar itu Jawabannya dari Orang yang gini Apa namanya Yang tahu tentang gong gede Atau mungkin ada hubungannya dengan sama Seperti gambelan yang ada di pelegongan gitu Ya banyak sekali sebenarnya kemungkinan-kemungkinan Dan semua orang Bali yang saya Yang saya tanya itu mereka Kasih jawaban yang beda-beda Edluna Almarhum Pak Wayangkelo Sebagai sepuh dan Guru di Mekar Buwana Anak buahnya Guru Lotring Tadi kuta Beliau berpendapat Bahwa itu Ada hubungan sama Dewa Mata Angin Jadi dan harus pertama Saya lupa Mata Angin Mata Angin Dan Saya lupa Persis Filsafat itu Yang Kedua Juga ada orang yang bilang Karena Pelawah Terrancakan Gamelan Gong gede Dan juga pelegongan itu Kayak Bentuk Fas bunga itu Kalau resonatornya Tidak Apa namanya Kalau resonator di Kiri Itu harus dalam Sedangkan Dia akan bentuk kayak gini Seperti tangga Seperti tangga Tapi itu sebenarnya Tidak masuk akal Karena kalau begitu Kenapa semua instrumennya Mengikuti Kecuali trompong Gitu ya Atau gender Kayak jagogan Jublahnya juga sama Padahal dia kan Bentuknya beda Bentuk Pelawah beda Saya pikir Ada juga komentar Dari Pendapat dari Guru di Mekar Buwana Pak Wayang Mandra Saya tidak tahu Ada enggak Pak Mandra Pak Mandra Saya meminta Pak Mandra Mandra juga ikut Mungkin pakai apa Onlinenya dikasih tahu Sudah Jadi Bahwa itu memang Masalah komposisi ya Komposisi banyak yang Terutama di Bebarongan itu Banyak yang Ada Ning sama enang Harus berdekatan Dan Karena daunnya lima Kalau taruh di kanan Itu lebih Sulit gitu Kalau mukulnya Pattern Apa sih Itu bisa tanya DAP Karena DAP kan sering Sekali main Barongan Kalau kita ambil Dari Apa namanya Ya memang Ubitannya lebih enak Dikirin Dang 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 Ikut Lebih enak kita main seperti itu Daripada main di kanan Jadi ada juga Alasan praktis Nanti semua ini saya Masih teliti Dan mungkin kemungkinan-kemungkinan Saya akan tulis di buku saya mengenai Gamlan Semara nanti Semoga buku itu keluar tahun depan Sedang menyusun ya Jadi banyak kerjaan Bapak ini Selain untuk membuat Dapur saya tetap membuat roti Oke mungkin kita bisa lanjut Ada mungkin hal yang mau ditunjukkan lagi Dari koleksinya Ya seperti saya bilang ini tidak semuanya Gamlan Pelegongan juga ada gamlan Tadi Pebarongan Ada Semaragulian Sai Pitu Ada Semaragulian Sai 6 Ada Semaragulian Sai 5 Ada Angklung Saya juga pernah buat Slonding Dan Gambang Mungkin kita Lari ke Semaragulian Sai Pitu ya Saip itu Nah yang ini Ini laras Mau kesana Oke boleh Ini disini aja Ya kalau yang ini laras Kamasan Semaragulian Sai Pitu Kamasan kan terkenal Jadi waktu dibuat sekitar tahun Semembelas Semembelas Di bawah tahun Semembelas 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 Sekitar Semembelas 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 Gamlan ini Punya nada yang beda dengan sekarang Menurut Colum McVie Dan Yap Punz Dan saya terkejut Karena nadanya agak cukup Beda Mungkin karena umurnya sekarang Nadanya berubah Tapi ini nada yang Yang lama ya Seperti ini Kalau kita mainkan Sebuah gendeng Seperti Gendeng tembung Cerikas kamasan Begini suaranya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 halo Amir bagi selamat menikmati kalau selamat menikmati 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 cerita Nah ini apalagi ya ada lagi yang mau dijelasin kita punya tujuh menit mungkin biar kita juga surya 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 ada ada surya ya seperti saya bilang karena ada yang minta dibuatin duplikat jadi sebelum surya pesan gender barangan ciri khas ketewel saya buatkan sesempat buatkan saya gangsa saya lima ketewel jadi dia ciri khasnya mulai dinar dendeng seperti ini jadi ini ke tewel ya ya ini semar biasa lima yang sangat tua nadanya dan ya memang dia punya ciri khas yang yang khas kali jadi kalau kita mainkan sesuatu seperti tabugari ya seperti ini dia beda sama kalau saya ingin mulainya nding atau ndang gitu ya jadi ya 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 memang susah karena posisi nadanya beda ya ini kalau disana kan mengiringi legong ya so farah kan bilang tuh nanti besok sambil nari legong dong tante ya untuk nemenin ini maksudnya yang sayang ini yang di Denpasar ini ya tapi kalau Denpasar memang punya sayi bagus banget kalau kita pakai ini legong memang kalau ini 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 niringin legong bedari loyang ini ini dia surya bilang surya bilang heran sama telinga Pak Puan maksudnya heran gimana surya kalau saya heran sama kuping suami saya itu biasanya untuk mengenal nada itu pas banget biasa ya jadi kadang-kadang dia kadang-kadang enggak ngerti dia dia enggak ngerti talent yang dia punya padahal saya bilang ini dah kelebihan yang kamu punya adalah di telinga ya telinganya Pak Puan memang aneh silahkan nanti surya kau mau belajar punya telinga aneh bisa privat sama beli phone Oke ya saya mau ini sekarang kita punya empat menit untuk nutup ini acaranya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kok message message aja beli phone dengan senang hati dia bisa menjelaskan kembali mengenai pelarasan atau laras ya mungkin kita kalau punya ide sebaiknya kita ngomongin apa dengan beli bule bisa di di message aja saya di Instagram atau di Facebook bisa kasih tahu lebih baik ngomong ngobrolin apa kok nggak ngobrol ini mungkin kita bisa obrolin ya jadi ada mungkin tambahan beli phone misalnya ada harapan enggak kepada masyarakat Bali yang di desa atau anak-anak muda mengenai tentang laras gini tentang gamelan Bali ada eh apa namanya jadi kalau memang eh ada anak muda di desa punya di di banjar atau di pura punya gamelan tua yang punya laras ciri khas laras atau instrumentasi atau gimana eh lebih baik dilestarikan gamelan itu di dirihab di di restorasi di dikasih sayang gitu jangan dijual di atau dirubah dijadikan gong kebiar karena nilainya ada di menurut saya ada di laras sebenarnya itu ciri khas banget gitu jadi walaupun umpama gamelan tua itu memang rang gamelan itu apa siur karang Bali bilang sudah tidak sepanjang gamelan yang baru jadi kita apa namanya kemungkinan anak muda merasa malu kalau kita bawa ini ke festival atau gimana padahal sebenarnya yang yang ciri khasnya karena sebenarnya larasnya bukan siur gamelannya gitu karena ada banyak gamelan banyak sekarang kecenderungan standarisasi gamelan Bali gitu jadi biasanya kayak say kalau gong kebiar ya gong kebiar kan berasal sebenarnya dari semarungan say lima gabungan semarungan say lima dan gong gede itu sekarang ada semacam standar kalau di gamelan dipandai gamelan apa namanya sekarang orang meniru gamelannya mana yang yang menangkan festival gitu saya badung itu populer gender kan juga begitu gender wayang saya tidak sempat ngomongin gender wayang tapi gender memang begitu juga jadi itu sangat disayangkan jadi kalau memang punya gamelan ini ada ciri khasnya dilestarikan iya sama seperti yang dibilang Farah ya nanti punah kalau nggak dirawat kasian gamelannya ya benar sekali maka dari itu kita sangat beruntung sekali punya beli bule di sini beli bule pon semara untungnya mau tinggal di Bali ya pasti karena saya tapi ya saya akan jaga dia agar selalu di Bali membantu kita untuk melestarikan gambelan Bali nah nanti nggak bisa ngelegong lagi kalau nggak ada gambelannya oh iya kalau iya betul-betul sekali ngelegong atau banyak ya di Bali banyak sekali gambelan kita seharusnya sangat sekali bangga kita sangat sekali walaupun dengan dari pulau yang kecil sekali ya kita bisa sampai memiliki sekian banyak jenis alat musik yang kita akan jaga bersama itu masing-masing desa tidakkah kita sangat bangga nah kita akan tutup sekarang saya mau ucapkan sampai jumpa lagi di ngobrol bareng beli bule di minggu berikutnya sampai ketemu lagi ya dadah ya 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 Terima kasih.